Halo, selamat datang kembali teman-teman di channel General2Team Di dalam tutorial kali ini, General2Team bakalan membahas tentang dark mode atau mode gelap di aplikasi whatsapp teman-teman Sekarang jam 1 lewat 1 menit, tanggal 23 Januari 2020 hari Kamis Nah disini kita bakalan membahas tentang aplikasi whatsapp terbaru yang bisa dark mode Ini kita lihat dulu di whatsapp kita ini, kita bakalan lihat di whatsapp kita ini Persi terbarunya itu sebenarnya dari berapa sih gitu ya, persi terbarunya ini bisa kita lihat dari bagian atas pojok kanan atas Itu ada tiga, kita klik disini kemudian kita pilih setelan, kemudian di setelan kita pilih yang namanya bantuan ya Itu bantuan ini, kemudian kita klik, kemudian kita pilih lagi info aplikasi Oke, di bagian sini kalian bisa lihat bahwa whatsapp messengers versi 2.19.360 Oke, itu adalah versi terbaru yang ada atau yang sudah tersedia di playstore teman-teman Oke, sekarang kita sudah ingat ya 2.19 Nah kita mau lihat dulu ke playstore, benar nggak sih itu sudah terupdate ya Apakah memang itu sudah aplikasi whatsapp yang terbaru Nah disini kalian bisa lihat bahwa aplikasi itu benar-benar aplikasi whatsapp ini yang sudah terinstall di handphone saya Di handphone admin itu sudah benar-benar terbaru Kalau misalkan belum terbaru, dia pasti informasinya untuk melakukan update Seperti itu kan Nah di fitur terbarunya dia, itu di versi terbarunya whatsapp yang masih berstatus beta atau trial atau coba Itu versi terbarunya itu 2.20 teman-teman 2.20 Ini tadi kita lihat yang terpasang disini di pusat bantuan, pusat bantuan kita lihat Disini dia versinya 2.19 padahal sebenarnya sudah ada terbaru 2.2013 Nah sekarang kita mau cari itu Nah di versi itu sudah tersedia atau sudah bisa menggunakan yang namanya tadi dark mode atau mode gelap Nah sekarang kita mau cari aplikasinya Oke, kita bisa cari aplikasinya atau kalian untuk lebih gampang lagi Kalian tinggal klik download atau klik link yang ada di deskripsi video ini Nah sekarang kalau kalian tidak mau klik linknya Kalian bisa cari di sana Yang namanya apkmirror apkmirror.com Kita enter Sorry, kita cari dulu ya Apkmirror Like this Apkmirror Kemudian kita buka aplikasinya apkmirror Kemudian di apkmirror kita cari atau kita ketikkan whatsapp teman-teman Whatsapp seperti ini Kemudian kita buka atau kita cari Nah disini kalian bisa lihat bahwa apkmirror ini versinya sudah 2.2013 Masih versi beta ya Artinya disini bahwa aplikasi ini adalah benar-benar aplikasi terbaru Jadi sekarang kita download dulu untuk kita pasang Kita download untuk kita pasang Oke, ini dia aplikasinya yang mau kita download Sekarang kita cari ke bawah Untuk memudahkan kalian bisa langsung klik di link download di bawah sini ya teman-teman Kalian bisa langsung klik download di link di bawah sini Oke, saya mau download dulu terlebih dahulu Ini link downloadnya ada di mana nih Tunggu sebentar, sabar ya Oke, sembari menunggu teman-teman Kalian bisa jangan lupa untuk klik subscribe di channel Jendro2Team Agar kalian tidak ketinggalan ketika Jendro2Team mengupload atau membuat sebuah video di channel ini Oke, disini kita bisa lihat ya Sudah ada keterangan, beberapa keterangan yang menjelaskan bahwa Whatsapp versi yang terbaru 2.20.13 ini sudah bisa download ya Atau sudah support dark mode Ini kita klik downloadnya Untuk memudahkan kalian tinggal klik link download di link di bawah sini ya teman-teman Biar kalian lebih gampang dan tidak ribet seperti ini muter-muter ya Nah ini nanti kalian tinggal klik download dan secara otomatis nanti aplikasinya akan terdownload ya Oke, kita klik disini Kayaknya disini deh Oke, jangan lupa untuk klik subscribe ya teman-teman ya Kita saling support, kita saling bantu ya teman-teman Oke, ini aplikasinya Besarnya 37.52 MB ya Sekarang kita download Dimana nih Oh ini download aplikasinya Ada keterangan seperti ini Kita oke-kan aja ya Kita oke-kan aja Aplikasinya sedang di download Kita bisa lihat detailnya Dan aplikasinya sudah kelar Sekarang kita tinggal klik untuk memasang Oke, Anda ingin memasang pembaruan ke aplikasi yang ada ini Data Anda yang ada akan hilang Tindakan ini tidak memerlukan akses apapun Data yang ada akan hilang Ya, tidak apa-apalah Tapi kita lihat dulu sih Datanya hilang yang mana kita tidak mengerti Kita mau lihat dulu Yang pasti kita mau buat tutorial ini Untuk kalian semua Demi mengetahui bagaimana caranya Untuk mengaktifkan dark mode Ataupun yang namanya Mode malam di aplikasi WhatsApp Karena benar-benar Fitur ini adalah fitur yang banyak Ditunggu-tunggu oleh orang Termasuk di pengguna yang ada di Indonesia Seperti itu ya Oke, sekarang kita masih menunggu Proses pemasangan aplikasinya Oke, untuk video-video lain Kalian bisa nanti lihat di pojok kanan atas Di video ini Misalkan seperti video ini Cara untuk menginstall dan lain-lain Atau cara untuk memasang produk ke Windows 10 Kalian bisa lihat di sini Klik kanan saja Kemudian buka di open new tab Atau buka di tab baru Oke, dan hal-hal lain Kalau misalkan kalian mau butuh informasi Atau cara membuat sesuatu Yang berhubungan dengan komputer Ataupun handphone Kalian bisa komen di kolom komentar Oke, ini sudah selesai Kita tinggal buka aplikasinya teman-teman Kita klik buka Kemudian kita lihat versi terbaru Yang sudah kita install tadi Kita klik di sini Kemudian kita pilih setelan Dan kita lihat pusat bantuannya di sini Dan kita lihat informasi aplikasinya Oke, di sini kalian bisa lihat Whatsapp Messenger versi 2.20.13 Artinya ini sudah lebih baru Daripada yang sudah tersedia di Playstore teman-teman Oke, kemudian kita mau lihat setelannya tadi Bagaimana cara untuk mengaktifkan yang namanya dark mode Itu kita pilih dari bagian setelan di atas Itu titik 3 di pojok kanan atas Kalian perhatikan atau kalian klik di sini Kemudian kita pilih setelan teman-teman Di bagian setelan kita pilih yang namanya chat Dan kemudian kita lihat tema teman-teman Nah, di sini sudah bisa kita pilih Atau sudah bisa kita aktifkan Dark mode-nya atau mode gelap-nya Kita pilih mode gelap Kita klik gelap Kemudian kita klik ok teman-teman Oke, berhasil ya Secara otomatis Artinya bahwa whatsapp sudah mendukung versi terbaru Yang sudah mendukung fitur atau sudah menyediakan fitur Dark mode atau mode malam Seperti itu ya Oke, untuk teman-teman yang lain Yang menginginkan aplikasinya Kalian bisa langsung klik download di link di bawah sini Atau kalian bisa pilih link kedua yang ada di bawah deskripsi video ini Oke, untuk hal-hal lain Kalau misalkan ada kendala ataupun hal-hal lain Saya sarankan sih kalian langsung download dari apk mirror ya Apk mirror itu ada di link pertama ya Di link pertama Kalian bisa klik langsung di situ Tapi memang agak ribet seperti tadi ya Seperti proses yang download tadi Tapi kalau misalkan kalian mau di download dari Link kedua juga is ok lah ya Oke, sampai disini teman-teman Semoga informasinya berempat Kalau misalkan ada pertanyaan Silahkan gak usah ragu untuk bertanya Oke, semoga informasinya berempat Dan semoga informasinya dapat Berfaedah untuk teman-teman sekalian Kalau ada yang kendala dalam hal download Ini adalah pilihan terakhir ibaratnya Karena saya yang gak selalu stand by Paling admin kedua atau ketiga Yang bisa balas WA kalian Atau WhatsApp kalian Kalian bisa minta juga aplikasinya melalui WhatsApp ya Melalui WhatsApp, aplikasi WhatsApp Di nomor handphonenya admin Itu nomor handphonenya ada disini teman-teman 0813-898-6999 Kalian bisa cari disitu Dan kita akan coba Secepatnya untuk kirimkan aplikasi ke kalian Biar tidak ribet ya Seperti itu Dan Bisa juga kalian mintakan Melalui email Di emailnya admin itu Zeneratoteam Seperti ini At Gmail Dotcom Seperti ini ya teman-teman Jadi kalian bisa kirim Atau kalian bisa mintakan Aplikasi WhatsApp terbaru ini Dari Email ya Seperti itu ya Kalau kalian Ingin lebih Tidak ribet Kalian bisa Klik Seperti yang tadi Dari link yang sudah tersedia di deskripsi video ini Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa untuk klik subscribe Saling membantu Agar kalian tidak ketinggalan Ketika Zeneratoteam membuat Atau mengupload sebuah video di channel ini Salam Zeneratoteam Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya